Hai guys, welcome back to my channel Welcome to Diva's channel Buat yang belum tau aku, nama aku Diva Dan di video kali ini aku akan melakukan sedikit haul Karena barusan abis dari mall Terus adalah kali 6 bulan gue gak ke mall Jadi gue kayak bener-bener kangen banget sama mall Tapi karena covid gue kayak menahan diri Kayak jangan ke mall dulu, jangan ke mall dulu Tapi hari ini karena gue harus ngurus sesuatu di mall Akhirnya gak ke mall Dan ini adalah barang-barang yang gue beli Di mall itu Jadi video kali ini tuh adalah haul ya guys Jadi gak usah basa-basi Kita akan langsung masuk ke videonya Jadi toko pertama yang gue datengin adalah cotton on Di cotton on sebenernya gue gak mau beli apa-apa Awalnya tuh cuman kayak ngeliat, ngelirik doang Tapi lama-lama gue kayak, gue mikir Gue tuh pengen banget beli sendal Terus sendal yang murah tapi nyaman Itu tuh apa gitu ya Gue mikir, gue mikir Oh, lupa Gue tuh baru inget kalo di Sensi itu cotton onnya gede Ada body, ada ruby Jadi gue memutuskan untuk membeli sendal ruby Walaupun sendal ruby rada-rada Cuman gak apa-apa lah Worth the price Sendal pertama yang gue beli adalah The Sandals Basic sih Bener-bener basic banget Karena emang gue gak punya sendal Kayak sendal teplek gitu gue gak punya Gue mostly jalan Itu selalu pake sepatu Dan It's really bothering me Maksudnya kayak itu capek banget gitu loh Kayak pake sepatu Tuh harus pake kos kaki Harus pake ini Maksudnya kayak ribet Kalo sendal kan tinggal Kelar gitu kan ini Ini yang pertama Ini tuh seharga 300 ribu deh kalo gak salah Nah itu seharga 300 ribu Dan di ruby sekarang Itu lagi buy one Get the other one 50% Jadi beli satu Beli satunya lagi Discount 50 ribu Jadi Gue beli ini Yang discount ini Gue gak punya sendal Samsek Sama punya sendal itu Sampai-sampai gue beli sendal Newt aja di ruby dulu Tapi gak apa-apa Dulu gue juga pas lagi kuliah Emang belinya di ruby mulu Nih Cati-cati Gue biasa aja sih Cuman lumayan Buat jalan-jalan Jadi ini the two item That I bought Di Kacen On Jadi the next store Yang gue datangin adalah Dadaaa Basic needs Jadi di Zara itu Gue membeli 4 item Yang satu ada Cardigan lucu Lucu banget gak sih Kayak yang dipake-pake Sama idol Bagus banget Habis itu Adem gitu Bukan adem Maksudnya Anget gitu Bahannya Dan I like the color Warnanya bagus banget Oke Next Kita membeli Ini Ini sih Gue paling naksir Sama ini Pas awal ngeliat Langsung kayak Oh my god I'm gonna have this Cuk banget Tuh Wow Warnanya emang My color Ternyata Rahat guys Gue cuma beli 2 item Dan 1 Ikat pinggang Ini barang Akhirnya gue beli di Zara Ikat pinggang Karena ini Karena gue lagi butuh I like ikat pinggang Jadi gue kayak Oke I'm gonna buy it Jadi intinya di Zara Gue cuma beli 3 item Ini Good choices Next Lanjut Tadi gue juga ke Sephora Di Sephora Gue cuma beli 1 item Yaitu Precisely My Brow Pencil Wah Precisely My Brow Pencil Ini tuh bener-bener My favorite Drawing eyebrow Dari dulu Sebelum ada attitude yang Kecil Yang tipis Ini gue suka banget Pake ini Dan emang bagus banget Ini Tahan lama Menurut gue Dan mumpung Alis gue tuh lagi Emang lagi habis Dan gue capek pake pomade Gue akhirnya membeli ini Seneng deh Kalo haul tuh kayak Seru Next Yang terakhir The last but not least Ini yang paling terpenting Dalam hidup Adalah Innisfree Lucu banget ya Lagi Green Holidays Gue membeli Green Tea Seed Serum Akhirnya Akhirnya Seakhirnya Akhirnya itu gue mencoba Green Tea Seed Serum Gue udah lama banget Pengen Beli ini Dari setahun yang lalu Di wishlist gue tuh Ada Green Tea Seed Serum Tapi belum sempet banget Untuk membeli Dan sekarang I have the chance To buy this Wah Tidak Yang gue dapet dari ini Eh yang gue dapet Ya yang gue dapet Dari Innisfree Menurut gue Innisfree tuh kan Suka banget Dikasih sampelnya gitu kan Yang gue dapet Ada tiga Which is convenient Menurut gue Ini Whitening Pore Sleeping Pack Terus Ada juga My Perfume Body Green Tangerine Body Lotion Ini kayaknya yang baru deh Dan yang terakhir Dan yang terakhir Ada dikasih Super Volcanic Pore Clay Mask Oh ini bagus Ini bagus Buat pore Ini dulu gue punya Tapi gak gue pake lagi Karena Waktu itu keburu beli yang lain Jadi Gue pake Dan Gue membeli yang Green Holiday Green Tea Seed Serum Yang double size Jadi Jadi bedanya ini sama yang kecil Adalah ini double size-nya Yang biasa Yang biasa itu harganya 3,70 Saya ingat gue tadi Cuman Kalo beli yang gede Yang double size Itu harganya cuman 4,90 Dan menurut gue Hening sekalian beli yang gede Gak sih Dibanding beli yang kecil Saya sayang aja Nah yang gede tuh Segede ini gede banget Kayak body lotion Green Tea Seed Serum Kayak body lotion Good purchase banget sih Nanti kalo misalnya bagus Di kulit gue I'm gonna make a review About this Tapi feeling gue sih bagus Karena orang-orang tuh Pada bilang Green Tea Seed Serum ini Salah satu serum terbagus Di Korea Dan Dari produk industry pun Yang paling bagus tuh Ini yang paling best Yang paling best seller itu Si Green Tea Seed Serum ini Tapi kalo serum ini Dipake sebelum essence Ataupun toner Jadi kayaknya Cuci muka dulu Double cleanse And then pake serum ini And then abis serum ini Baru dilanjut Dengan essence Eye cream Cream Atau deep cream Berarti bener Ini kayak step pertama Itu setelah Cuci muka deh Kayaknya Disini tulisannya sih gitu Usage order Nih ingredientsnya Ada water Ada glycerin Anyway gue gak ngerti Cuman Semoga ini bagus Dan kalo bagus I'm gonna make a review Kayak ini worth it atau enggak Karena emang orang-orang tuh pada kayak Karena orang-orang tuh pada kayak Cobain Green Tea Seed Serum Cobain 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 So I'm gonna coba Mumpung serum gue habis Jadi Tunggu aja reviewnya Dan That sums up Our video Today Jadi videonya sampai disini aja Karena gak emang Itu barang terakhir yang dibeli Dan Semoga Suka konten-konten Hal gak jelas kayak gitu Tapi Seru Muji diri sendiri Segitu aja video kali ini Dan semoga Video ini Memberi manfaat Sampai disini aja Video kali ini Dan semoga kalian suka Dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe Untuk video-video selanjutnya Yang akan ditayangkan Anyway Thank you so much For tuning in That's all for today's video Bye-bye